Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lanjut lagi dengan video yang pertama yaitu servis TV ini Hai sebenarnya sudah jadi servis itu Udah kan service sudah jadi ternyata yang punya minta ganti mesin Oh ya maaf ini pakaiannya kayak mau pengajian habisnya ini masih subuh tapi subuh terus wiritan sama liah tiap darinya itu wiritan lazimah untuk hati jani Ya mohon maaf kalau pakai soalnya buru nanti pagi kapanya mau diambil kebetulan mesinnya untuk mesin baru Cina tapi di sini kami akan mencoba ya masang mesin TV Cina dengan tabung sling merk Akari kita akan coba ini ini untuk konektor menuju defleksi atau yoke ini ya dan pin satunya ini nanti di sini kita bisa milih 123 biasanya ini oh tancapin gitu kita pilih untuk supaya mengatur lebar gambarnya kurang-kurang lebar kita pindah-pindah sesuai dengan tegangan nya kita coba ini mesinnya kita taruh di biasanya kami di nomor tiga langsung sini ya Perlu diketahui bahwa mesin TV untuk slim itu dia ada tambahannya ini rangkaian induktor dan kapasitor ini untuk memperlebar horizontalnya ya horizontalnya kalau nggak ada ini ya kita bisa modifikasi sendiri dengan mesin biasa dengan nambah di ini di yoke nya ini mungkin ditambah trafo 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 yoke ya dijual di pasaran dan perlu diketahui juga kita akan ukur dulu dimana tahanan untuk horizontal di yoke nya ini dipanduannya mesin TV untuk Cina ini biasanya tabungnya kan berbeda-beda lain merek 1,8 sampai 2,8 Ohm kita cek dulu dengan avometer kita disini pakai avodigital kita pilih modus yang auto untuk horizontalnya yang yang bagian belakang ini horizontal yang depan dekat tabung ini untuk vertikalnya menunjukkan 2,8 masih bagus tidak bisa langsung pasang soalnya kalau diatasnya 2,8 atau dibawahnya 1,8 kita harus modifikasi ini rangkaian ini sampai lilitan atau kapasitor kita coba kita pasang kabelnya yang biru ini untuk yang horizontal jangan sampai kebalik yang biru sama yang merah ini untuk horizontal jangan sampai kebalik kalau kebalik nanti ini bisa merusak IC nya di botnya TV sekarang kabel vertikal yang hitam kita sambungkan ke sini kalau yang hasilnya kabelnya warna kuning untuk yang Cina warnanya hitam dan putih ini juga nggak boleh terbalik disambulkan ke yang warna orange ini untuk vertikalnya kebetulan ini untuk bot RGB nya soketnya sama dengan tabungnya ini lahir besar jadi kita nggak perlu modifikasi lagi dengan ganti soket atau merubah soketnya ini jadi kita langsung tancapkan aja oke sudah nancap jangan lupa pasang groundnya untuk ditabung di botnya RGB soalnya kalau nggak terpasang dia akan shot ya konslet yang untuk mesin IC nya di botnya ini terus kita pasangkan juga ini kabel powernya jangan sampai terbalik ya nanti akan konslet ini soalnya sama soketnya antara kabel kabel degaussing dengan kabel power biasanya kabel power itu dekat sekring sini ya tadi ini ada powernya pin kabel untuk speaker untuk sensornya kabel panel pasang semua tinggal kita coba lupa ini kopnya kopnya belum terpasang kita bersihkan ini jangan sampai ada kotoran biar rapat boleh bocor nanti akan timbul percikan api nanti kita tes kita nyalakan kita tancapkan kabel powernya gambarnya ternyata kecil dan cembung kita kecilin aja volumenya nah ini yang namanya TV itu nggak langsung bisa jadi selesai kita harus modifikasi dulu coba kita cari di belakangnya ada pengaturannya kita coba pakai obeng pakai tes pen kita lihat selnya lebar kita coba kita coba yang satunya lagi pastel ya lurus oke sudah lurus oke gambarnya saya pikir sudah sudah maksimal kita coba kita coba ganti demikian ini tadi selesai tadi yang ini trim pot 2 ini untuk melebarkan dan untuk apa itu aturan cembungnya aja apa pinggusen apa apa itu terus lagi setelahnya apa yang satunya lagi yang sini ini untuk mengatur vertikal kalau lebih besar nanti horizontal lebih kecil kalau horizontal lebih besar vertikannya akan kecil dan perlu diketahui kadang yang sini ya rangkaian tambahan ini ini apabila yang untuk konektor untuk horizontal ini sudah mentok tidak mau lebar lagi kita harus mengakalinya kita ganti kapasitornya yang kecil ini yang ukurannya 474 itu kita ganti kita kecilkan jadi 3 3 30 nano kalau pengen lebar kapasitornya ukurannya dikecilkan kalau kelebaran kapasitornya dibesarkan oke ini sudah selesai gambarnya wow sudah jernih dan perlu diketahui bahwa TV ini ada untuk yang slim ini ada radio jadi modonya nyatanya di mode AV di remote dulu AV ini kita pilih pencet-pencet terus AV1 AV2 AV3 dan langsung muncul radio FM secara defaultnya radio itu off jadi kita bisa settingnya di menu remote itu di mode ini ada lubang kecil ini untuk service mode mode factory nya dan nanti kita bahas ke video yang akan datang untuk cara settingnya setting dari radio setting lain-lainnya juga pengaturan gambar tersebut demikian tadi nyoba TV dengan ganti mesin baru tinggal dan tidak ganti mesin tidak semudah langsung dipasang bisa itu enggak kebetulan ini tadi soket dari kapungnya itu sama besarnya jadi langsung kita tancapin biasanya ada yang leher kecil untuk soket RGB nya jadi kita harus modifikasi dulu tapi ini tadi sama langsung kita tancap langsung bisa nyala dan perlu diketahui juga masalah esin TV itu jadi enggak semua tabung itu sama mungkin kami masih pengalaman kami seperti ini mungkin dari anda sekalian dengan merek dan tabung berbeda penanganannya juga beda jadi paling tidak kita harus mencoba mencoba untuk menggantung gambarnya itu kadang ya kecil kadang cembung nah seperti itu ya jeruk coba-coba saja dengan mengubah kapasitor atau menambah lewitan kalau perang besar seperti itu kami gak bisa jelaskan panjang lebar karena itu akan memberikan waktu yang lama kalian bisa ingat-ingat waktu pelajaran SMA dulu rangkan RLC itu rangkan induktor dengan kapasitor berapa kapasitifnya berapa induktifnya nah seperti itu buka-buka lagi pelajaran SMA yang dulu oke saya pikir ini sudah selesai saya juga nanti ini sudah jam setengah enam tinggal rakek sudah selesai terus diambil nyambunya dan saya juga nanti agak siangan sekitar jam sepuluan ada panggilan di servis di pandaan dan ini mulai dari malam saya belum tidur terus apa tidurnya saya biasanya tidurnya itu rata-rata dua hari sekali paling mentok tiga hari sudah punya karena saya tidak tahu yang penyakit tidak bisa tidur atau insomnia tapi jangan contoh sama saya ini kebetulan saya biasanya kegiatannya kalau tidak servis saya buat ibadah selamat oke demikian video kami buat ini pengalaman kurang lebihnya mohon maaf karena kegiatan saya mohon maaf karena saya juga bukan servis tv sebenarnya servis komputer apa salahnya kita coba karena yang dipaksa oleh teman untuk kebetulan tv ternyata bisa ya syukur Alhamdulillah oke jumpa lagi dengan video selanjutnya nanti yang lainnya lah tidak tahu video apa cara setting atau yang lainnya saya pikir itu Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati